Intro Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian Jemaah KKI Sangka Solo kembali Kita dalam renungan KKI Sangka Solo Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Supaya Tuhan mengirimkan roh kudus dan menguatkan setiap kita Untuk bisa berkonsentrasi membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang bertahta di dalam perjalanan surga yang mulia Kembali kami anak-anakmu menghadapi diratmu Tuhan Mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan Kepada kami hingga hari ini Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya kau memimpin setiap kami Hati, pikiran, dan waktu kami saat ini Dalam penyertaan Tuhan Dan kami dapat menerbi Apa yang menjadi pesan Tuhan Atau hidup kami Pimpinlah kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu sekalian Hari ini Kita akan membahas sedikit dari firman Tuhan dari Yesus Kiel Tema kita hari ini adalah Hukuman bagi yang tidak ta'a Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan Dari Yesus Kiel Pasal yang ke-21 Ayatnya yang ke-28 Hingga ayat 32 Mari kita baca Ayat yang ke-28 Dan engkau anak manusia Benubuatlah dan katakan Beginilah firman Tuhan Allah mengenai bani aman Dan cercaan mereka Katakanlah Pedang-pedang sudah tercabut Untuk menumpahkan darah Digosok untuk memusnahkan Dan supaya mengkilap Seperti petir Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan Yang menipu bagimu Dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu Untuk ditetakkan ke leher Orang-orang pasif yang dulhaka Yang saatnya sudah tiba Untuk penghakiman terakhir Kembalikanlah itu ke sarungnya Di tempat penciptaanmu Dan di negeri asalmu Aku akan menghukum engkau Aku akan mencurahkan geramku Atasmu Dan menyeburkan api murkaku Kepadamu Dan menyerahkan engkau Kedalam tangan orang-orang Dungu Yang menimbulkan kemusnahan Engkau menjadi makanan api Darahmu akan tertumpah Di tengah-tengah tanah itu Dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi Sebab engkau Sebab aku Tuhan Yang mengatakannya Bapak Ibu Dari perikub ini jelas Mengatakan bahwa Tuhan ini Murga kepada Bani Amon saat itu Dan disampaikan melalui Imam Yahya Hukuman diberikan agar kita sadar Dan berubah menjadi lebih baik Itu tujuan Tuhan sebenarnya Jadi suatu hari Anak saya Yang laki-laki Samuel Bertanya kepada saya Ketika Kita duduk-duduk di Ruang keluarga bersama Dia bertanya Katanya Tuhan Mengasihi semua orang Tetapi mengapa Tuhan bisa mendatangkan Hukuman dan Anak saya Bertanya begitu Sam Hukuman itu Diberikan Tuhan Untuk menyatakan Kasihnya Agar manusia Tidak makin jatuh Dalam Berbuat dosa Kesalahan Dan jawab Begitu kepada Samuan Saudara-saudara Imam Yeskiel Ini menyampaikan Membuat penghakiman Tuhan Kepada bangsa Yang tidak taat Agar Mereka sadar Dan bertobat Tetapi Dalam kis ini Kan bani aman Penekanan Dari Bacaan Saya Bacaan kita Hari ini Itu Di ayat yang Ke 32 Dari Yeskiel 21 Ayat 32 Engkau Menjadi Makanan Api Darahmu Akan tertumpah Di tengah-tengah Tanah itu Dan engkau Tidak akan Diingat-ingat lagi Sebab Aku Tuhan Yang mengatakannya Itu jelas sekali Tuhan itu Murka Tuhan itu Marah Kenapa kamu Berbuat Seperti ini Malah Berbuat kesalahan Yang menyakiti Hati Tuhan Saat itu Sama dengan Kita saat ini Seperti yang Samuel Tadi Anak saya Samuel Itu Menanyakan Kenapa Tuhan Bisa menghukum Padahal kan Tuhan itu penuh kasih Tuhan Pengampun Betul Tapi Tuhan Mau kita juga Bertobat Dengan adanya Hukuman-hukuman Yang diberikan Tuhan Kita Harus Bertobat Dan kembali Ke jalan yang Tuhan mau Seperti Kita lah Maksud Mendidih Anak-anak kita Kita mau Menghukum mereka Supaya apa Mereka juga Mau Menurut Atau Mengikuti Apa yang kita Mau Yang benar Di mata Tuhan Jadi Jangan Seperti Kita Kalau marah Penuh emosi Beda ya Tuhan marah Murka Tuhan Itu mau Menghukum kita Untuk kita Bertobat Tapi kalau kita Marah Kita emosi Contoh Dalam mendidik Anak-anak kita Emosi Itu nanti Yang terjadi Adalah apa Ego kita Beda Dengan Tuhan Murka Beda Kita harus bisa Membedakan Makanya kita Sampaikan ke Anak-anak kita Dan kita Memberitahu Sesuatu Menekankan Prinsip-prinsip Firman Tuhan Itu tidak boleh Dengan Emosi Atau ego kita Seringkali kita Salah Atau miss Di situ Makanya Banyaklah kita Berdoa Banyak Tuhan Membaca Firman Tuhan Supaya kita Tahu Apa yang Tuhan Mau Apa yang Tuhan Pesan Untuk kita Bisa sampaikan Ke anak-anak kita Atau Tuhan Kehidupan kita Sehari-hari Jadi Perbedaan Tuhan Dengan kita kan itu Kalau Tuhan Mau Tuhan marah Tuhan Murka itu Untuk kita Untuk menyatakan Kasihnya Supaya kita Bisa bertobat Begitu Yahya sekian Menggambarkan Murka Tuhan Kepada bangsa-bangsa Bangsa Terutama bangsa Amon Seperti api Yang menghanguskan Mereka akan Dimusnahkan Dari muka bumi Bahkan Mereka tidak Akan diingat Diingat lagi Oleh Tuhan Takkan Bangsa Amon Ini tidak pernah Ada Tuhan mengendaki Agar mereka itu Bertobat Ditekankan lagi Agar mereka Bertobat Dan berbalik Dari dosa-dosa Yang mereka Sudah lakukan Saudara-saudara Hukuman juga dapat Menimpa kita Jika kita hidup Dalam dosa Jika kita Nyaman Dengan dosa itu Hukuman diberikan Agar kita Menyadari Kesalahan Yang kita Sudah lakukan Selama ini Ingat Jangan Dihukum Lebih Dulu Baru Kita sadar Dan bertobat Mari Kita baca Firman Berdoa Dan menaati Perintah-perintah Tuhan Agar terhindar Dari hukuman Dan murka Tuhan Ya Bapak Ibu Supaya Kita tidak Kena hukuman Tuhan Apa? Kita harus Menaati Perintah-perintah Tuhan Dan Jika kita Sudah jatuh Dalam dosa Ayo kita Bertobat Ingat Tuhan Waktu Tuhan Kita tidak tahu Dan kapan Tapi yang pasti Kita harus selalu Bersyukur Untuk kasih Setia Tuhan Sudah diberikan Kepada kita Dan Dalam dosa Mari kita Berdoa Bapak di surga Ajarlah kami Untuk selalu Taat Dan juga Mendengarkan Apa yang Tuhan Mau atas hidup Amin Melalui Penuhan Harian Melalui Firman Tuhan Yang Kita sudah Bahas Tuhan Mampukan kami Untuk selalu Menjalani Perintah-perintah Dalam kehidupan kami Pimpinlah Kehidupan kami Ya Tuhan Kami serahkan Seluruh kehidupan Keluarga Pekerjaan Pelayanan Kami semuanya Dalam penyerbaan Dan pimpinan Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah Berdoa Dan bersyukur Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati